Welcome back to my channel at Dr. Mads Oke, sekarang sudah video ke-24 Sebentar lagi kita akan selesai Oke, penasaran dengan Dr. Mads Welcome to 30 Day Self-Healing Program Sekarang udah masuk ke minggu ke-4 Minggu dimana Anda mulai melakukan Proses Empowerment Anda gak cuma merubah mindset-nya Mengubah kebiasaannya, sekarang bagaimana Mengubah fisika Anda, agar wajah Anda lebih sehat Glowing, sepanjang masa Oke, ya Jadi, yang belum nonton video Bisa mulai runtuh ke nonton video sebelumnya Atau teman-teman mau nonton video ini pun Tetap, teman-teman akan mendapatkan Manfaat dari menonton video ini Dan jangan lupa share, like, dan komen Dan sebarkan kepada Sebanyak-banyaknya kepada teman Anda Kerabat ketika ini bermanfaat Untuk Anda Oke, kita lanjut ya Kita mulai bahas fondasinya per masing-masing Karena fondasi yang paling penting adalah Fondasi mindset Ini memegang peranan 50% 50% Sama semuanya Biar sederhana Semuanya kita bentuk secara piramida Oke, sip Seperti ini Kita bentuk adalah piramida Nah, secara mudah Kita akan bagi piramida ini menjadi 3 bagian Oke, ya Jadi, pada mindset yang seperti ini Kita akan melihat Pertama adalah dalam fondasi awal Jika kita melihat seperti ini rumah Rumah itu pasti ada fondasi Kemudian ada tiangnya Kemudian ada atapnya Oke Atap pada mindset ini Yang muncul adalah Apakah Anda Yang sifat sebagai growth mindset Ataukah sebagai fixed mindset Ini yang kelihatan Ini yang kelihatan Atap inilah apa yang kelihatan Jadi, apakah Anda saat ini seorang-orang yang Memang growth mindset Atau kita sebut ini yang disebut dengan healthy mindset Ya Yang ini adalah penyakitan Berarti apa ya Worst mindset Atau Ya, jadi bad mindset lah ya Atapnya Kita harus lihat Tiang penyangga Ya Tiang penyangganya itu apa Nah Tiang penyangga Dari bagaimana Anda memanajemen Di sini adalah Namanya melakukan manajemen Stress manajemen Oke Di video sebelumnya Teman-teman nanti cek Ya Manajemen stress itu Salah satunya adalah Dengan melakukan Yang seperti saya sudah jelaskan Dari video yang pertama Manajemen stress Secara sederhana Ada tiga hal Yang pertama adalah Apa yang Anda pikirkan Apa yang Anda lakukan Dan kebiasaan apa yang dibangun Sedan saya fokus Manajemen stress ini adalah Kepada kebiasaan Nah Untuk manajemen stress ini Anda bisa melakukan Seperti video yang sebelumnya Adalah tentang Peace Personal Peace Personal Prosedur Artinya adalah Jika Anda melakukan kebiasaan Seperti ini Anda dapat memanajemen stress Anda Sepanjang hari Kita bagi menjadi tiga Pagi Siang Dan malam Pagi Kebiasaan pagi Anda Kira-kira coba Anda catat Ya Kira-kira Kebiasaan apa yang Anda lakukan Setiap pagi Dalam mindset seperti ini Kita harus Selalu kita cross check Kebiasaan kita Ada begitu banyak penelitian Ada begitu banyak buku Yang sudah membahas The power of morning Karena jika kamu ingin Mengubah hidupmu Maka ubahlah dari Pak Pagimu Ada banyak video saya Tentang seperti ini Tolong ditonton Tolong dipelajari Semuanya Tentang the powerful of Rutin Morning Yang paling pertama adalah Pada saat kebiasaan pagi Anda harus bisa melakukan Untuk silence Bagaimana Anda bisa diam Anda mulai berdoa Anda mulai melakukan Afirmasi yang baik Anda mulai syukur Dan Anda mulai exercise Untuk membangun kebiasaan pagi Siangnya Anda mulai melakukan cleansing Dan yang paling terakhir adalah Anda mulai melakukan Yang namanya Proses gratitude Dan proses forgiveness Oke Itulah tadi Bagaimana Anda melakukan Management stress Pada saat Anda melakukan Peace personal procedure ini Setiap hari Maka Anda akan masuk Dalam posisi yang bahagia Banyak orang yang tidak sadar Ternyata Setiap harinya Dia melalui dengan Penuh vibrasi negatif Sehingga yang terjadi adalah Dia akan menarik Hal-hal negatif Dalam hidupnya Kemudian yang paling terakhir Ini adalah Bagaimana Apa yang Kalau saya sebut dengan The core of mindset Apa sih The core of mindset Ini adalah Lintasan pikiran Atau kita sebut dengan Self talk Orang-orang yang gagal Dalam melangsingkan Mungkin dia memiliki Self talk negatif Aku kayaknya Nggak mungkin deh Berhasil Aku kayaknya Nggak mungkin deh Bisa ngejalanin program ini Aku nggak mungkin deh Bebas dari jerawat ini Kayaknya aku nggak mungkin deh Bebas flag hitam seperti ini Karena itu Core of the core Lintasan pikiran ini Itu adalah Yang menjadi faktor terpenting Bagaimana Mindset Anda Bisa berhasil Ini adalah tiramida Tiga hal seperti ini Ya Ini adalah pilar Dari Mindset itu sendiri Pertama adalah The core of mindset Tentang lintasan pikiran Self talk kita Berikutnya adalah Management stress Sebagai tiang penopangnya Sehingga akan menghasilkan Atap apakah Anda Seorang yang Healthy mindset Or bad mindset Atau kita sebut dengan Growth mindset Atau fixed mindset Jadilah orang-orang Yang Teman-teman itu Dalam healthy mindset Mulailah sering Membaca buku Mulailah sering Aktif Dengan Sosial Anda Tidak cuma Di media sosial Saja Dan Anda harus Terus Ikut Melakukan hal Kebaikan Karena Itu yang bisa Membuat Anda bahagia Ingat Semua kehidupanmu Berawal dari pikiranmu Kalau pikiranmu Bermasalah Maka hidupmu Akan masalah Terima kasih Salam saya Dr. Matt Terima kasih